Wanita ini lagi lakukan tes pek, tapi dia itu sedih banget karena hasilnya itu negatif Pasangan ini keliatan sedih banget karena mereka ini pengen punya anak Nah saat malam hari mereka berdua ini merenung dan mereka sepakat untuk melakukan bayi tabung di klinik Esok harinya mereka ini pergi ke klinik Nah saat si dokter ini mau menyuntikkan cairan untuk menghasilkan anak Ternyata dokter ini salah, dia itu malah nyuntikin anak monster Jadinya pasangan ini mati deh dimakan sama anak monster itu Cerita yang gak masuk akal deh, ya kan? Ibu ini lagi nyuapin anaknya makan nasi Tapi ketika si ibu mau nyuapin brokoli ke anaknya, anaknya ini menolak guys Si ibu terus menerus menyodorkan tuh brokoli, tapi si anak terus menerus menghindar Mereka sama-sama gak mau ngalah dong, jadinya kejar-kejaran gitu Si anak ini sembunyi di selimut, tapi ketahuan tuh Lalu anak ini lari lagi dan dia itu manjat ke atas lemari Nah saat si ibu mengejar anaknya ini, dia itu terpleset dan jatuh guys Sampai akhirnya brokoli yang dia pegang ini untuk disuapin ke anaknya itu Melayang tinggi ke atas dan jatuh tepat ke mulutnya Jadi si ibu ini dia yang makan Si anaknya melihat tertawa bahagia banget tuh Tapi ketika dia tertawa, ada sisa brokoli yang ibu ini lempar tepat ke mulut anak itu Dan dia juga jadi makan brokoli deh Anak ini langsung terdiam dan gantian si ibu yang ketawa Akhirnya ibu dan anak ini jadi sama-sama makan brokoli deh Siapa nih yang gak suka makan sayur? Ceritanya pria ini lagi eek-eek Tapi tisu toiletnya itu habis guys Dia lompat-lompat mencari tisu di luar Tapi tisu di luarnya itu juga habis Jadi buru-buru dia balik lagi ke toilet Oh iya sekedar informasi nih ya Kebanyakan orang-orang di luar negeri Contohnya seperti Inggris Amerika Mereka itu sehabis eek Gak cebok pake air seperti kita di Indonesia Melainkan mereka itu membersihkannya hanya dengan menggunakan tisu Lanjut Nah tiba-tiba datang di seorang pri Pri ini berniat untuk menolong pria ini dong Eh niat baik si pri ini malah disalahgunakan Pri ini dijadikan lah bokongnya si pria ini guys Bayangkan aja bok bangkenya itu Kasian banget deh si pri Dia jadi penuh kotoran gitu Pasti bok banget Pria ini adalah pelatih pasukan ninja Dengan hanya menunjukkan dengan jarinya Ninja-ninja ini langsung memotong menusuk dengan pisau tajam yang mereka miliki Nah setelah selesai melatih para ninja Pria ini mau pulang dong Dan di luar itu istrinya dan anaknya itu udah nungguin dia Anaknya ini mengajak ayahnya itu beli es krim Nah waktu beli itu es krim Si ayahnya ini menunjuk pria yang lagi duduk sedang makan es krim Eh tiba-tiba seorang ninja datang Dia itu langsung nusuk pria itu dengan pisau tajamnya Hmm gini deh kalau punya seorang ayah ninja Gak boleh asal nunjuk aja tuh Koki ini lagi masak Dia masuk gitu bahan-bahan lalu dia cicipi Tapi ada yang kurang nih guys Dia berpikir dan seekor kelinci dia ambil untuk dimasak Saat dia mau masukin tuh kelinci ke kuali Kelinci ini memelas dengan wajah kasihannya Gak lama seorang iblis datang Nah iblis ini membisikkan kokinya untuk memasak tuh kelinci Lalu datang juga nih malaikat peri Dia itu memohon ke Koki untuk tidak memasak tuh kelinci Koki ini jadi bingung banget Bahkan si kelinci juga menangis tuh Si iblis terus menghasutnya Begitu juga dengan malaikat peri terus memohon Koki ini jadi pusing tujuh keliling Dan akhirnya si iblis dan malaikat peri ini deh yang dia masak Beruntung nih si kelinci Dia gak jadi dimasak dan jadi teman si Koki Kasian banget ya iblis dan malaikatnya Beruang kecil ini baru aja bangun dari tidurnya Tapi ketika dia bangun ibunya itu udah gak ada Dia pergi dong mencari ibunya Dan setelah lama mencari dia itu menemui jejak kaki si ibu Tapi gak sengaja dia itu terjatuh dan terbawa bekuan es Dari jauh dia itu ngeliat bayangan Dia kira itu ibunya dong dan dia itu senang banget Sayangnya itu adalah seorang pemburu Ketika beruang ini hampir ditembak Untungnya pemburu ini tenggelam guys Daratan es yang dia pijak itu retak Gak lama beruang kecil ini berhasil nemui ibunya di sebuah rumah Dia keliatan seneng banget dan langsung peluk ibunya Tapi sayangnya ibunya ini guys udah tewas Tapi anak beruang yang kecil ini gak tau apa-apa Sedih deh liatnya Lobster ini lagi melambunkan cinta di tepi pantai Dia berharap mendapatkan pujaan hati Dari kejauhan dia ini melihat Ada seekor lobster wanita yang cantik Nah dia ini langsung jatuh cinta dan tebar pesona gitu Tapi ketika mendekat ternyata itu hanyalah ember merah yang berisi pasir guys Semua benda merah yang dia lihat dia capit dengan tangannya Tapi apapun yang dia pegang itu membawa kesialan Mulai dari kursi merah, semangka merah, payung merah, bola merah, layangan merah Sampai ada nih pria gendut Karena pakaiannya merah jadi lobster ini capit juga tuh pria Akhirnya dia itu dilempar jauh dan jatuh ke air Untungnya di dalam air itu dia temui lobster yang cantik nih guys Sayangnya lobster ini terlempar ke sebuah aquarium rumah makan Dan akhirnya mereka dimasak deh Jadinya cinta sehidup semati dong Di dapur ibu ini memasak sup Dan setelah selesai masak dia itu pergi naik bus Di jalan dia itu memangkus supnya agar gak tumpah Jalanan yang gak rata hampir aja buat supnya ini jatuh Ibu ini berusaha terus-menerus agar supnya itu selamat sampai tujuan Ketika jalanan naik turun, supnya ini melayang Tapi dengan kekuatan super seorang ibu Akhirnya supnya ini berhasil diselamatkan Dan tibalah sampai tujuan Ternyata sup yang dibawa ibu ini untuk anaknya yang lagi sakit Butuh perjuangan berat untuk membawa sup ini Sungguh perjuangan dan kasih sayang seorang ibu itu luar biasa Siapa nih kalau lagi sakit dimasakkan sup sama ibunya Kakek ini baru aja meninggal dan mau dikuburkan Keluarganya keliatan sedih banget tuh Tapi tiba-tiba si kakek ini hidup kembali guys Semua keluarganya ini terkejut Tapi senang juga dong Nah ketika si nenek ini memeluk si kakek Si kakek ini jadi aneh banget kelakuannya Dia itu buka tutup mulut sendiri kayak mau makan orang Eh ternyata bocil yang kurang kerjaan ini yang buka tutup mulut si kakek itu Dia keliatan seneng banget Dan gak hanya satu bocil aja nih Ada satu bocil lainnya yang gerakin tangan kakek juga Mereka berdua tertawa bagaikan ibis gitu Lalu mereka pergi gitu aja Si nenek jadi sedih lagi deh Dasar bocil kalau disini mah lu bisa dikeroyok sama satu RT Ceritanya di sebuah istana ada seekor naga api yang menyerang Semua orang yang ada di istana ini keliatan panik dan langsung menutup pintu masuk Bahkan raja dan ratu ini keliatan ketakutan banget tuh Nah tiba-tiba datang nih si pahlawan kesiangan Dengan santai dia ini berjalan keluar istana dan menuju ke tempat sinaga Nah yang lainnya ini pada nonton aja dan nungguin si pahlawan kesiangan itu balik Gak lama pahlawan kesiangan ini balik tuh ke istana Bahkan dia itu membawa kepala sinaga dong Semua orang keliatan seneng banget kan Tapi ketika pintu dibuka dan pok Nyawa melayang si pahlawan kesiangan ini ketimpa pintu Jadi dia nyusul sinaga deh Pasang suami istri ini lagi duduk santai Tapi ibunya ini lupa kalau hari ini ada acara kumpul makan bareng bersama anak-anaknya Jam udah nunjukin pukul 12 Jadi dia buru-buru ke dapur untuk masak Sampai-sampai dia ini gak sadar kalau dia itu pakai gigi palsu suaminya untuk ikat rambut Karena buru-buru keadaan dapur ini jadi kacau balau Anak-anaknya yang udah datang bukannya makan malah jadi bersih-bersih deh Ibunya ini kelihatan sedih banget Dulu sewaktu kecil anak-anaknya lah yang buat keributan Tapi dia tetap seneng Kali ini terbalik dia yang buat keributan Jadi dia sedih Dia berharap bisa buat makanan enak untuk anak-anaknya Tapi malah kekacauan yang dia buat Dia merasa umurnya yang semakin tua Membuat tangan-tangannya ini gak berdaya lagi Gak lama sang ayah datang Dia membawa si ibu ke sebuah ruangan Ternyata anak-anaknya ini udah menyiapkan surprise untuk ibunya Sewaktu anaknya masih kecil Ibulah yang membahagiakan anaknya Tapi ketika anak sudah dewasa Gantian anak lah yang harus membahagiakan orang tuanya Sudahkah kalian membahagiakan orang tua kalian? Selamat menikmati